Sayang, opo kue krumu, cari teatiku, mengharap engkau kembali. Konser Dangdut Jumat 25 Agustus 2017 digelar di Sungai Kunjang, Samarinda, Kalimantan Timur. Via Valen direncanakan datang mengisi panggung hiburan dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-72. Malangnya konser tersebut harus berakhir dengan kerusuhan. Penonton yang datang membludak, tampak saling berdesakan sebelum Via Valen naik ke atas panggung. Dari balkon, Via tampak merekam situasi di luar arena, di mana para pengunjung saling dorong dan berdesakan hingga terjatuh, bahkan ada pula yang tak sadarkan diri. Kerusuhan itu terekam dan ditayangkan langsung dalam video live Instagram milik Via Valen. Sebelumnya, saat berada dalam perjalanan dari Jakarta menuju Samarinda, Via Valen dengan bahagia menyapa para penggemarnya. Ia tak pernah menyangka kalau penampilannya malam itu dipenuhi antusias penonton. Hai, masyarakat Samarinda sudah ketemu nanti malam di Jalan Jakarta ya. Nanti kita nonton secara sama-sama. Oke, kasih ya. Aduh, kasihan banget mereka nggak bisa masuk. Tempatnya penuh. Sampai ke sana. Nggak bisa masuk. Udah penuh. Yang di luar itu dipagor ceritanya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, aduh, kalau ada yang kayaknya gimana itu? Astagfirullahaladzim. 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 hai 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 cari tempat yang aman ya hati-hati Maulidia Octavia atau Via Valen memiliki penggemar dari berbagai kota yang ia beri nama Via Nisti lagunya mulai hits di tahun 2015 hingga penampilan Via begitu ditunggu Begitupun di Samarinda pedangrut berusia 27 tahun itu mampu membuat para penggemarnya histeris yang mengakibatkan puluhan penonton saling dorong dan terluka hingga harus mendapat perawatan khusus Sebagai bukti kepeduliannya pada kejadian tersebut Via menyampaikan kata maafnya atas apa yang telah terjadi Usai konser ia juga mengunjungi fans yang menjadi korban patah tulang di bagian leher yang tengah menjalani perawatan Hai buat semua masyarakat Samarinda dan sekitarnya terutama buat si Anisti yang udah datang di lokasi perfumsi yang malam ini di Jalan Jakarta Samarinda Mohon maaf banget buat semua yang nggak bisa masuk karena memang tempatnya udah penuh banget dan karena keterbatasan lokasi sih pastinya Mohon maaf semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang lebih baik dari ini Kenapa sampai nggak muat karena memang kan kita sendiri mikirnya nggak bisa kabur ini adusiasnya gitu Sampai ketemu semuanya Ricu konser para pedangrut bukan kali pertama terjadi Aura kegembiraan bercampur histeria para penonton kadang merubah suasana gembira di panggung menjadi rusuh Saat konser di kota Probolinggo, Jawa Timur Trio Macan juga pernah mengalami hal yang sama Ketika suasana tiba-tiba tak bisa dikendalikan akibat saling senggol di antara penonton Pembatas di area tamu khusus juga jebol di amuk masa penonton Di luar negeri, tepatnya di Hong Kong, penampilan pedangrut senior Inul Delatista juga pernah berjalan rusuh Begitu antusiasnya mereka ingin bertemu sang idola, suasana di bawah panggung pun tak bisa diamankan Beberapa penonton sampai tak sadarkan diri Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton Jauh-jauh datang dari ibu kota untuk menemui penggemar mereka di pelosok negeri Pada pedangdut selalu disambut penuh sukacita di bawah atau di atas panggung Saking inginnya bertemu dengan idola mereka Tak jarang penonton memaksakan diri untuk datang Walau dengan membawa anak di bawah umur Seperti itulah kisah Saskia Gotik ketika konsernya di Sulawesi Sempat membuatnya khawatir saking hebohnya Aku lupa ya pokoknya di daerah Kalau yang daerah isteris banget itu daerah Sulawesi Jadi ya aku seneng gitu Kalau itu aku belum pernah ini ya Paling anak kecil ya Kalau ini tuh aku kasian gitu Maksudnya ibu-ibu bawa anak kecil dengan beribuan masa Puluan ribuan masa Mudah-mudah sempat pengen pegang Pengen apa pengen foto Itu kasian sekali sama anak kecil gitu Jadi makanya kadang-kadang Ibu-ibu pelan-pelan ada anak kecil Ada anak kecil santai aja santai gitu Jadi hal-hal kayak gitu sih Kalau misalkan ya kalau bisa Kalau nonton konser dan lain sebagainya Kalau bisa jangan bawa anak kecil Apalagi di acara malam ya Dengan begitu banyak orang Ribuan orang, keluar ribuan orang Bahkan kadang-kadang kan di depan tuh Laki-laki banyak banget kan Takutnya kan namanya laki-laki kan Kalau joke itu histerisnya luar biasa Takutnya ada keributan Kesenggol dikit Berantem Anak kecil jadi sasaran Nah itu yang saya gak mau gitu Jadi makanya Kalau misalkan memang mau nonton konser malam-malam Please jangan bawa anak kecil Dan Kalau misalkan Kita lihat kondisi Kalau misalkan di depan tuh Udah banyak cowok Mendingan cewek Mendingan pada mundur deh Mendingan pada nonton di belakang aja Jangan nonton ikut sama gabung sama cowok Karena cowok itu kan lebih histeris Terima kasih telah menonton di belakang aja Terima kasih telah menonton di belakang aja